Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman ketemu lagi dalam channel saya Denden Gondrong Oke teman teman gimana kabarnya Sehat semuanya mudah mudahan teman teman semuanya Selalu dalam anda lindungan Allah SWT Amin Oke teman teman sudah lama saya tidak Bikin konten seperti itu Karena saya sedikit kemarin Ada kebanyak keperluan Seperti itu Dan tentunya yang ke duanya Saya habis insiden teman teman Kecelakaan ringan Ini jadi muka asiannya kena tuh Ya Alhamdulillah sekarang udah sehat lagi Oke teman teman jadi kali ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan Dari teman teman yang Berminat usaha mainan seperti itu ya Jadi yang masuk sekali ke WA Ataupun di kolom kolom komentar Jadi kadang kadang ini yang Tertarik dengan usaha mainan Mereka adalah pemula Jadi bingung harus memulai dari mana Kan seperti itu Dan kedua juga kadang dia Bingung harus memilih mainannya seperti apa Nah karena mereka itu adalah pemula Jadi yang namanya pemula kan awam ya Dengan jenis usaha seperti ini Yang baru mau digelutinya Tentunya dia bingung jualan ini harus Dari mana mulainya Oke jadi kadang kadang mereka memilih salah satu mainan Dan tentunya juga dia ragu-ragu Apakah mainan tersebut laku atau tidak Memilih ini laku atau tidak Dan bagaimana di pasarannya Nah seperti itu Jadi mereka bingung memilih beberapa mainan disitu Karena yang namanya baru itu kan tidak tahu Cepat ataupun enggak Perputarannya di lapangan seperti itu Oke teman teman jadi kali ini saya akan memberikan Beberapa rekomendasi mainan-mainan yang laku Yang sering banyak dipesan oleh teman teman Dari seluruh Indonesia ini Dimana dari daerah sini memesan ini Daerah sini memesan ini Jadi banyak kesamaan Nah otomatis jenis mainan itu adalah Jenis mainan yang laku tentunya Oke teman teman jadi kali ini Tidak akan lama-lama lagi Saya kasih gambaran buat teman teman yang bingung Memulai dari mana dan harus memilih mainan seperti apa Oke kali ini saya akan memberikan salah satu Yang laris panjang masa Seperti ini Balon-balon seperti ini adalah Sangat laris sekali di pasaran teman teman Ini nyaris tanpa ada barang sisa ya Barang BS karena balon sudah tentunya Teman teman juga sudah tahu Balon ini sudah dari dulu seperti itu ya Mainan sepanjang masa ini Sangat laris di pasaran Dengan bagaimanapun cara marketingnya pun Ini adalah tetap laris Mau itu dipakai kantong Mau itu tidak Langsung dikasih kardus Dan selain sejenisnya Tergantung teman teman berinovasi seperti apa Mainan ini tetap laris Ataupun digandengkan dengan jenis jenis mainan Ataupun jajarannya yang lain Tetap ini adalah laris Nah ini balon-balon seperti ini teman teman Jadi ini banyak yang dipesan seperti ini Namanya balon motif ataupun balon polkadot Dan kedua adalah Seperti ini Ini saya punya banyak sekali Boneka-boneka BRB Kayak gini Ini anak-anak ini tentunya untuk mainan serempuan ya Imut seperti ini Ini banyak yang memesan Kecil imut seperti ini Ini boneka seperti ini 750 rupiah dijual 2 ribuan Ini laris di pasaran Nah ini teman teman Jadi Beberapa mainan yang saya rekomendasikan Seperti ini Ada pun mainan jenis edukasi ya Seperti itu Contohnya ini Ini untuk mengasah motorik anak Nah Cerdas menggambar Ini laris di pasaran Jenis-jenis mainan seperti ini Ini laris di pasaran Ini menggambar Memwarnai ada catnya Dan lain sebagainya Ini Banyak yang pesan juga Berarti itu ada pasarnya Dan tentunya laris ya Jadi teman teman yang Baru membeli usaha Mainan Pilih jenis-jenis seperti itu Oke Yang pasti untuk Yang pastinya untuk anak-anak seorang Ada mobil-mobil kayak gini Dan banyak sekali varian-varian mobil-mobil Nah itu laris juga Oke Nah kayak gini Lilin-lilin pandoh Edukasi Ini adalah Laris sekali Kayak gini Di dalamnya ada cetakan-cetakan Seperti ini Dan ini banyak yang dipesan juga Ini produk Luar negeri tentunya Nah Kayak gini ini laris Oke Teman-teman Yang lainnya lagi Ini jenis Macam kayak gini Trompet Nah trompet Menjelang akhir tahun ini Laris sekali Trompet seperti ini Ini murah sekali Terjangkau Tentunya Setiap 9500 Isi 12 Masih dibawah 1000 ataupun 900 rupiah Satunya dijual Untuk 2000an Dan ini cepat Momennya sekarang Menyambut tahun baru Dan Ada momennya juga Jualan seperti ini Jadi jangan bingung Teman-teman Mainan itu Adalah Nah kayak gini Ada yang sudah ini Kecil tapi keras Nah ini laris sekali Oke Ada pun slam Slam-slam yang saya punya Hari ini adalah Slam karakter begini Seperti ini teman-teman Ini juga laris Jadi teman-teman Jangan bingung ya Kalau usaha mainan itu Takut gak laku Ataupun takut rugi Nah mainan itu Tidak ada ruginya Tergantung kita Cara marketingnya Seperti apa Oke Nah jadi sarankan Saya kalau misalkan Pemain rentengan-rentengan itu Untuk pemula itu Jangan sekali-kali Menggantungkan Atau merencengan Isinya 50 Karena modalnya Cukup lumayan Kalau isinya 50 Ya kan Jadi saya sarankan Itu minimal setengahnya Ya 25 Ataupun 30 Piece Dalam satu gantungan Ataupun Teman-teman Sudah Apa namanya Sudah tanggung Dupleknya Itu displaynya Itu untuk isi 50 Nah Gak apa-apa Itu pakai saja Cuman per satu Barisnya itu Isi 5 gitu kan Ataupun isi 6 Jadi 5 x 5 25 Ataupun diisi 6 Jadi gak akan Ngerusak Walaupun yang sudah Terlanjur Isi 50 Kurangin saja Satu barisnya itu Ya Jadi isinya 55 Ataupun 66 Jadi tidak akan Mengganggu ke displaynya Tidak harus Bermodal ulang lagi Nah itu teman-teman Jadi Untuk Tujuannya adalah Mempercepat Putaran modal Teman-teman Di warungnya Jadi tidak harus Nunggu 50 Takutnya tidak Produktif warungnya Dan Kalau misalkan 30 Warungnya Kita akan Dengan modal sedikit Akan lebih banyak Ya Warungnya akan Memasarkan produk itu Oke teman-teman Jadi Untuk yang memulai Bingung tadi Usaha mainan itu Harus belanja yang mana Itu yang saya rekomendasikan Itu adalah Mainan yang laris-laris Seperti itu Saya tekankan Mainan itu Tidak ada ruginya ya Tergantung kita Menyiasati dan Menghadapinya usaha ini Seperti apa Dan resikonya Kita harus tahu Seperti apa Jadi sebenarnya Mainan Usaha mainan ini Dan usaha Profit tentunya Oke Kenapa yang saya katakan demikian Karena banyak sekali Yang WA Keserko bang Saya belum dapat untung Bang belum dapat untung Ya begitu Tiga bulan Ke bawah itu Mainan tetap Harus berjuang Seperti itu Kalau untuk sistem Titip-titip ya Berbeda dengan usaha Yang jual putus Tentunya ya Sekali ini kita jual Hari ini pun Kita dapat untung Mudah ketahuan Kan itu namanya jual putus Nah cuman marketingnya Itu adalah Lambat Sepertinya Karena jarang sekali Warung yang meng-acc Untuk beli putus Seperti itu Dititip pun jarang-jarang Acc Kadang-kadang Kalau kita tidak pandai Merayunya Oke teman-teman Segitu aja Mudah-mudahan share Kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan Usahanya semakin lancar Dan berkah Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton